Intro Halo pemirsa yang berbagi ya, kembali dengan saya Didi Kurniawan dalam Call the Phone Request Channel yang saya dedikasikan untuk Mendemonstrasikan, menjelaskan, mereview Berbagai aplikasi menurut yang dapat digunakan Dalam proses pembelajaran, khususnya dalam Proses pembelajaran bahasa Inggris Sekali ini kita masih Melanjutkan tutorial kita Tentang penggunaan modal Aktivitis, salah satunya Yang akan kita jelaskan kembali adalah Tentang penggunaan glossary Jika pada dua video sebelumnya saya sudah Menampilkan bagaimana cara menyiapkan Glossary, dan kemudian bagaimana Cara mahasiswa dapat Mengupload Videonya, mengupload Glossary Entrynya, maka pada Saat ini saya akan mencoba untuk Menjelaskan bagaimana cara kita Memberikan grading Dan juga memberikan komen bagi Entry yang dibuat oleh mahasiswa Nah, dalam video sebelumnya saya sudah membuat Contoh ya, beberapa contoh Kehidatan Atau beberapa contoh entry Dari glossary Dan pada video kali ini saya akan mencoba Menunjukkan bagaimana glossary entry tadi Diberi nilai dan juga bahkan bisa dikomentari Oke, kita langsung saja ke dalam menu Tutorial Kita login terlebih dahulu Oke, sekarang kita masuk ke dalam glossary Nah, dalam video sebelumnya Yang kita lihat adalah tampilan dari sudut pandang mahasiswa Sedangkan ini dalam sudut pandang Teacher ya Saya dapat melihat entry yang sudah dihasilkan Dan bahkan saya nanti bisa juga menggunakan link di sini Alphabetical orders Untuk mengecek entry per huruf, per alfabet Bahkan saya juga nanti bisa melihatnya itu berdasarkan Author ya, siapa yang menulisnya Nah, salah satu fitur penting dari glossary adalah bahwa kita dapat melakukan penilaian Kita dapat memberikan rating Dan bagaimana pola rating ini Ini nanti ditentukan oleh dosen Tentukan oleh Anda Bagaimana rating yang Anda gunakan Apakah Anda ingin menggunakan nilai rata-rata Apakah ingin menggunakan total nilai dan lain-lain Nah, dalam konsep saya Kalau Anda nonton video sebelumnya Kalau belum silahkan ditonton dulu Saya sudah menjelaskan bahwa Saya biasanya menggunakan sum of rating Dimana saya akan menilai item itu berdasarkan Total jumlah dari nilai yang didapatkan Jadi misalnya gini Konsepnya saya akan memberikan nilai full itu 100 poin Lalu anak saya tugaskan untuk membuat masing-masing 4 entry Maka 1 entry itu nilainya harusnya sekitar 25 poin Maka setiap item yang sudah dibuat tadi Ini bisa saya berikan poin 2525 Seperti itu Jadi sederhana saja tinggal klik Rate-nya disini Kemudian cari angkanya Atau boleh langsung diketik Sepertinya Seperti itu Nah, sebenarnya ini tidak sinkron juga Karena tugasnya adalah membuat 3 entry Harusnya kalau 3 Berarti 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Tapi karena ada koma Kita pakai angka bulat saja Sebagai contoh 25 25 Nah, ini adalah Cara kita memberikan rating Jadi sangat sederhana Tinggal klik Angkanya saja Maka selesai Ya Nah Tergantung settingnya Karena setting disini adalah sum of rating Maka nanti nilai total yang dapatkan oleh mahasiswa ini Untuk kegiatan ini adalah 100 Yaitu 25 dikali 4 Ya Nah Saya biasanya Tidak terlalu strik dengan Penilaian untuk Glossary Karena Memang tujuannya untuk lebih Untuk kolaborasi Untuk saling menyumbang Ya Jadi Yang penting Dia sudah sesuai dengan yang diminta Apa yang diminta Sudah diberikan Maka kita berikan Selain nilai penuh Jadi saya tidak pernah secara strik menilai Apakah ini kualitasnya sangat bagus Bagus Ya Tapi kalau memang jauh ngacau ya Tentu tidak saya nilai Ya Saya suruh perbaiki dulu gitu Oleh karena itu Biasanya kita Centang apa Allow editing gitu ya Jadi mereka bisa edit Walaupun Sudah berapa waktu Mereka bisa edit Kalau-kalau Ada yang ingin ditambah Dikurangi Diperbaiki gitu Ya Nah maka Proses menilainya sudah selesai Kalau kita mau loncat sedikit Mungkin saya akan tunjukkan Di bagian grading ya Di sini Grades Oke kita lihat single view Saya akan lihat glossary itu di sini Ya Nah maka Pengguna yang Dalam video sebelumnya Saya Deddy Kuneon sebagai student Itu mendapatkan nilai 100 Dari mana 100 ini Itulah tadi adalah Sum of rating dari Glossary yang kita Tunjukkan tadi Oke Nah Terlebih dari itu Karena di Awal Dalam video sebelumnya Saya sudah Menyetting Supaya Glossary ini Bisa dikomentari Ya Maka Kita juga dapat memberikan Komen di sini Dan komentar ini Tidak dibatasi Hanya untuk guru Untuk teacher Tapi juga boleh dilakukan oleh Peers Oleh teman sejawat Jadi mereka Kita minta Kita undang Kita Motivasi Untuk memberikan komentar Untuk teman-temannya Ya Masalnya This is a very Nice definition Nah misalnya gitu ya Lalu kita berikan komen Nah ini bisa dilakukan oleh Siapa saja Ya Mau Teacher maupun Student Itu semuanya bisa melakukan Komentar ya Dan ini sangat baik Untuk Memberi motivasi ya Untuk Membentuk jejaring Sosial Antara mereka Mereka bisa saling Mengomentari Nah Sebenarnya sedikit lagi Yang bisa kita lakukan Sebenarnya adalah Terkait dengan Apa namanya Permission ya Karena sebenarnya Kita bisa menyetting Supaya glossary ini Bisa dinilai Tidak hanya oleh Dosen Tetapi juga oleh Mahasiswa Ini jujurnya memang Belum pernah saya Lakukan Tetapi Pada dasarnya Sangat mungkin Untuk memberikan Kesempatan grading Kepada Teman sejawat Ya Walaupun Kalau jumlahnya Cukup banyak Nanti kerepotannya adalah Popularitas ya Nanti ada satu entry Karena dibuat oleh Anak yang popular Dan nanti semuanya Ikut memberi nilai Kesana Tapi mungkin yang lain Tidak mau nilai Ada entry yang Tidak dinilai Takutnya nanti Jadi nanti jadi Nol Jadi ada Apa ya Mungkin Masalah dengan Popularitas Popularisme Dari seseorang Seorang siswa Jadi nanti takutnya Satu Satu entry Karena orangnya Populer Teman-temannya Semua ngasih nilai Kesana Yang lain Dikasih kosong Nah itu nanti Jadi Jadi biasanya Saya tidak pernah Menerapkan ini sih Tapi mungkin Dan itu bisa Dipikirkan Bagaimana Mekanisme Untuk Memberikan Melakukan itu Bisa saja Kalau memang Anda merasa Itu dapat Dikerjakan Di kelas Masing Anda sendiri Oke Nah Ini adalah video Yang tidak terlalu Panjang Karena memang Hanya menunjukkan Satu langkah sederhana Tapi yang terpenting Adalah Bahwa kita Bisa menggunakan Glossary Untuk Mengumpulkan tugas Memberikan tugas Yang sifatnya Kognitif Pengetahuan Tapi juga Memiliki nilai sosial Dan Mengacu kepada Nilai-nilai Atau sikap-sikap Yang perlu dilatih Dalam Setiap Pembelajaran Saya pikir Itu saja Dari saya Terima kasih Sudah menonton Sampai di ujung Dan jangan lupa Untuk like Share And subscribe Untuk mendapatkan Update-update Terbaru Video saya Setiap saya Memproduksi Video selanjutnya Dan kita akan Kembali lagi Dengan video yang lain Saya Deddy Kurniawan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton